Irjen T.D. Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, difonis penjara seumur hidup atas kasus jual beli narkoba yang menjeratnya. Sidang fonis lebih rendah dari tuntutan yang sebelumnya JPU ajukan, yakni tuntutan hukuman mati. Sidang pembacaan putusan dilaksanakan di ruang sidang Nujonok, pengadilan negeri Jakarta Barat. Sidang tersebut dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan terbuka untuk umum. Sidang tuntutan itu dipimpin oleh John Sarman Saragi sebagai Ketua Majelis Hakimnya. JPU menyatakan T.D. Minahasa bersalah atas kasus narkoba yang menjeratnya. Kemudian dilansi dari Kompas TV pada selasa 9 Mei, dalam sidang kasus narkoba T.D. Minahasa, Hakim pun sempat menyampaikan bahwa pada tanggal 24 September 2022, Dodi Prawiran Negara, Samsul Ma'arif dan Linda Pujiastuti sempat melakukan transaksi sabu di res area. Kemudian, Dodi meminta Samsul menyerahkan narkotika jenis sabu ke Linda Pujiastuti atau Anita di res area Karang Tengah, Tol Tangerang, Jakarta. Sabu seberat 5.000 gram itu pun diserahkan Samsul kepada Linda. Ketua Majelis Hakim Menyerahkan narkotika jenis sabu ke Linda Pujiastuti yang berada di tinggi dari lima. Tua, menyerahkan pidana ketatwa oleh Karna Jis. Dengan pidana kejaraan, sehingga hidup. memperkenalkan tertawa ketakutan kecang kudaan makanan kumat menetapkan kemampuan kubil beropak saat itu apasitas dalam kemampuan yang ada di dalam kemampuan saat berpumpul kemampuan yang dikundangkan kemampuan yang dikundangkan mengatakan terkendalaman kemampuan kacau teman rekam saya tahu Terima kasih Terima kasih